Intro Koalisi dengan Demokrat ini selalu diembeli-embeli ambisi bahwa AHY harus jadi sesuatu entah presiden, entah wakil presiden. Ini beban buat partai itu sendiri yang ingin berkoalisi dengan demokrat. Karena apa? Ketokohan AHY itu masih jauh untuk menjadi pemimpin negara. Jauh. Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Movie Nirudi. Sahabat Indonesia ini tahun 2022, pemilu masih 2 tahun lagi. Kalau tidak salah jadwalnya pencoblosan itu, itu dilakukan tanggal 14 Februari 2024. Nanti pada saat pemilu itu kita memilih presiden dan wakil presiden, kemudian kita memilih DPR tingkat 2, tingkat 1, dan pusat. Dan berikutnya kita juga memilih anggota DPD. Tapi kelihatannya yang menjadi sorotan publik dan menjadi animo untuk dibahas adalah tentang pemilihan talon presiden. Ini karena ini paling seksi diantara yang lain. Nah ini sudah mulai nih, ada koalisi-koalisi dilakukan oleh beberapa partai, sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Itu bagus-bagus saja. Meskipun kemarin Bu Mega bilang bahwa tidak ada dalam sistem presidensial koalisi itu yang ada kerjasama. Ya hampir mirip-mirip saja lah. Ya toh, kenyataannya BDIP terminologinya juga koalisi. Jadi mungkin Bu Mega perlu diberikan masukan juga. Nah kemarin saya mendengar BDIP membuat narasi yang cukup keras tentang penolakannya atau menutup pintu kerjasama atau koalisi dengan PKS dan Demokrat. Sebetulnya, jujur saya mengagumi keteguhan BDIP. Kalau memang benar apa yang dilakukan atau disuarakan oleh Hasto Kristianto, sekjen BDIP ini memang benar-benar mewakili BDIP. Kalau itu memang benar saya setuju. Jadi artinya BDIP tahu persis jenis kelaminnya jelas gitu loh. Bahwa partai nasionalis nggak mau bergabung dengan PKS. PKS udah tahu seperti apa kan? Nah, jadi menurut saya sebagai seorang nasionalis dan Pancasila saya setuju yang dilakukan oleh Hasto. Meskipun mungkin secara politik dianggap terlalu dini, terlalu kaku. Tapi kalau saya untuk menjaga NKRI harus ada keteguhan sikap dari satu partai. Jangan partai itu pelin-pelan. Coba bayangkan ya, saya tidak menyebut nama partai. Partai yang pemimpinnya atau ketua umumnya adalah pedagang atau pengusaha. Dia sangat pragmatis. Dia tidak mau bicara tentang ideologi partai atau kemudian genetika partai. Yang paling penting di mata mereka adalah kerjasama dengan siapapun, yang penting dia menang. Ini kan ideologi yang pragmatis gitu loh. Nah, ini biasanya partai-partai yang ketua umumnya itu pengusaha atau pedagang. Karena mindset pedagang kan beda. Yang penting untunglah kerjasama dengan siapapun. Entah itu kucing putih, entah itu kucing hitam, yang penting kucing itu bisa nanggap tikus. Itu yang di dalam mindset mereka. Tapi kalau kita bicara tentang partai yang sebenarnya, partai itu harus mempunyai warna. Seperti di Amerika. Partai Demokrat, Partai Republik. Jelas. Kalau Partai Republik modelnya seperti ini. Partai Demokrat seperti ini. Itu jelas. Dan masyarakat boleh memilih. Mereka mengatakan hak prerogatif mereka untuk menentukan ideologi partai mereka. Tapi jangan salah. Hak prerogatif rakyat adalah lebih tinggi dibanding mereka. Kenapa? Yang menentukan pencoblosan nanti adalah rakyat. Apalagi di Indonesia. Sistem pemilih kita kan main one foot. Jadi artinya apa? Rakyat nanti akan menentukan. Karena berdasarkan kuantitas jumlah suara yang masuk. Jadi rakyat yang menentukan. Jadi rakyat jangan takut. Katalah elit partai yang seolah-olah menari menentukan nasib bangsa. Enggaklah. Mereka menentukan nasib mereka sendiri. Rakyat ini kan tidak semuanya anggota partai. Simpatisan partai iya. Jadi artinya saya mendukung sebetulnya dengan langkah BDIP ini. Yang tegas mempunyai warna nasionalisme. Yang enggak tergoyahkan. Sehingga mau berani atau ogah berkoalisi dengan partai-partai yang membahayakan negara ini. Kalau partai nasionalis kemudian berkoalisi dengan partai yang berarumah ikhwanul muslimin. Ya mendungan janganlah. Artinya para politisi atau pemimpin dari partai ini. Jangan melacurkan diri dengan cara begitu. Mereka hanya orientasinya kekuasaan mendapatkan kursi banyak di parlemen. Atau jagoannya terpikir jadi presiden. Tapi mengabekkan idealisme ideologi mereka. Nah di sisi ini saya sangat setuju dengan keteguhan sikap dari BDIP. Yang diwakili oleh Sekjennya Hasto Kestianto. Bagus. Kalau dia mengatakan partai nasionalis ya teguh. Justru menurut saya kalau BDIP sekarang tiba-tiba berdunduk kerjasama dengan PKS. Oh BDIP akan menue badai. Jadi tidak semua rakyat itu anggota BDIP. Tapi kan simpatisan rakyat kepada BDIP juga tinggi. Terbukti bahwa BDIP tahun 2019 menjadi pemenang pemilu. Nah sahabat Indonesia ada dua hal yang ingin saya komentari. Yang pertama adalah respon baperan dari partai demokrat. Partai demokrat merasa tersindir dengan ucapan yang langsung yang begitu keras dari Sekjen BDIP. Jadi langsung beberapa orang menyerang pidatonya Megawati. Ya itu ya boleh-boleh saja lah. Mereka kan memang terkenal baperan. Entah mulai pemimpin paling tinggi maupun level menengah mereka kan baperan semua. Kena virus baperan juga. Jadi saya membayangkan nih sebagai analis politik saya membayangkan tidak mudah partai manapun untuk berkoalisi dengan demokrat sebetulnya. Karena apa? Koalisi dengan demokrat ini selalu diembeli-embeli ambisi bahwa AHY harus jadi sesuatu. Entah presiden entah wakil presiden. Ini beban buat partai itu sendiri yang ingin berkoalisi dengan demokrat. Karena apa? Ketokohan AHY itu masih jauh untuk menjadi pemimpin negara. Jauh. AHY ini mendapatkan posisi menjadi ketua umum partai kan bukan berkeringat seperti kader-kader demokrat yang lain. Menjadi ketua umum karena diwarisi oleh bapaknya. Itu jelas. Ini rahasia umum lah. Apalagi secara kualitas, kemudian kapabilitas, menjadi tentara pun hanya level mayor, tapi mayor apes. Mayor berhenti, apes atas permintaan sendiri. Jadi belum purnawirawan, tapi masih mayor apes. Mayor yang berhenti karena permintaan sendiri. Nah, saya kira agak sulit siapapun partainya kalau mau berkoalisi dengan demokrat. Karena syarat paket yang dibawa demokrat selalu membawa AHY menjadi calon ini. Enggak laku lah. Sama dengan PKB lah sebetulnya. Beti lah, beda-beda tipis. PKB juga mengatakan bahwa koalisi dengan PKB harus ada bargaining ketua umumnya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi ya, kita lihat lah kapasitas, kapabilitasnya ketua umum PKB sekarang. Pantes nggak sih jadi presiden? Kalau saya sebagai rakyat secara pribadi, ugah sih milik dia. Sekarang kita melihat kok. Kapasitas, kapabilitasnya juga belum sampai ke arah sana. Rekam jejaknya juga belum. Dulu menjadi Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja juga ada masalah yang belum selesai. Mungkin masih ingat satu keranjang durian, paket durian dalam dus. Ingat kan kasus skandal itu. Kemudian bagaimana dia berseteru dengan pendiri dari PKB dengan keluarga Abdul Rahman Wahid. Sampai sekarang belum selesai. Jadi, kalau menurut saya jangan berkoalisi dengan partai atau orang yang mempunyai rekam jejak membajak partai orang lain. Jangan berkoalisi dengan partai yang ketua umumnya mempunyai prestasi atau beban sejarah yang sangat buruk. Mungkin pernah jadi Menteri pernah melakukan ini. Entah itu korupsi, entah itu perlaku personal. Jangan. Jadi, saya tidak pernah berhenti untuk mengedukasi masyarakat, melakukan mapping seperti ini supaya masyarakat tahu bagaimana memilih. Jangan memilih kucing dalam karu. Jadi, saya kebetulan netral, saya bukan anggota partai manapun. Jadi, kita bisa melihat bahwa partai ini bagus atau tidak. Nah, kembali ke PDIP sebetulnya. PDIP ini bebannya sangat besar menurut saya. Sangat berat bebannya. Karena, PDIP menjadi pemenang pemilu tahun 2014 maupun 2019 tidak lepas dari sosok seorang insinyur Haji Joko Widodo. Ini kenyataan sejarah, realita yang elit-elit PDIP harus memahami itu. Sebagai contoh, saya selalu mendukung Presiden Joko Widodo dalam dua pemilu. Pemilu tahun 2014-2019. Karena saya tahu bahwa Pak Joko Widodo diusung salah satunya oleh PDIP dan beliau dikatakan kader PDIP, akhirnya pada saat pencoblosan legislatif, baik tingkat dua, tingkat satu, tingkat pusat, saya memilih PDIP. Bukan karena saya mencintai PDIP, kemudian simpatisan PDIP, atau mengagumi Megawati Soekarno Putri, atau siapa. Tidak. Karena saya memilih PDIP, kebetulan saya mendukung Jokowi. Dan, contoh yang seperti saya ini banyak banget. Bukan ribuan, jutaan. Bahkan puluhan juta seperti itu. Karena mendukung Presiden Jokowi, makanya kita juga mendukung partai yang mengusung Presiden Jokowi. Nah, untuk Pilpres Pemilu tahun 2024, tidak ada lagi sosok Jokowi. Artinya beban buat PDIP untuk menutup keunggulan komparasi ini. Dari mana? Nah, kalau ternyata talon Presiden yang akan diusung oleh PDIP, yang merupakan hak prerogatif ketua umum, katanya begitu, ternyata sesuai dengan keinginan rakyat atau masyarakat, otomatis lumayanlah. PDIP akan mendapatkan kelimpahan dukungan dari orang-orang yang mendukung calon Presiden yang didukung oleh PDIP. Namun sebaliknya, kalau ternyata PDIP mengusung calon yang kebetulan ditolak atau mungkin elektabilitasnya rendah atau ditolak oleh masyarakat, otomatis PDIP harus bersiap-siap diri akan kehilangan dukungan dari masyarakat. Jadi PDIP jangan terlalu over confidence. Partai manapun sebetulnya, bukan hanya PDIP. Jangan terlalu confidence bahwa caleg-calegnya itu bisa mengangkat suara mereka. Belum tentu. Caleg-calegnya kan pragmatis juga. Bahkan saya tahu sebetulnya dalam pemilu itu, caleg-caleg untuk legislatif, yang paling serem dan seru itu adalah kompetisi caleg satu partai. Itu lebih seru katanya. Ini berdasarkan pengakuan teman-teman caleg yang pernah berlaga. Karena kalau berlaga atau berkompetisi dengan caleg partai lainnya masih aman, masih oke. Tapi kalau berkompetisi dengan caleg-caleg dalam satu partai, ya itu tantangannya jauh lebih seram. Katanya begitu. Nah, kembali lagi pada itu, saya kira PDIP harus berkaca diri, mulai hati-hati membangun narasi, jangan kecolongan lagi. Nah, kecolongannya apa? Nah, kecolongan menurut saya adalah, mohon maaf ini, bahasa saya mungkin terlalu kasar. ketolongan dari manajemen PDIP yang menyiarkan atau membiarkan menyiarkan secara langsung pidato pembukaan ketua umum PDIP yang kemarin. Ini berbahaya. Kalau ketua umum PDIP waktu itu fokus dan konsisten membaca teks yang sudah disiapkan oleh sekjen, mungkin aman. Tapi manakala improvisasi dilakukan jauh keluar dari teks yang terjadi seperti kemarin. disinggung aroma pelecehan tukang bakso. Kemudian ada rasisme, pelecehan, warna kulit saudara kita di Papua. Itu terjadi. Meskipun saya hakul yakin, tidak ada niat dari ketua umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menghina siapapun. Saya tahu itu hanya jok, hanya bercanda. Kenapa? Saya mengikuti secara cermat pidato Megawati Soekarno Putri selama satu jam lebih 18 menit kalau nggak salah. Saya ikutin. Memang kalau kita lihat alurnya tidak ada rasis yang kemudian menghina pengcili atau tukang bakso, tidak. Itu hanya selentingan-selentingan yang akhirnya lepas kendali sesaat saja. Meskipun akhirnya kan digoreng sama orang. Bahwa Megawati menghina tukang bakso. Katanya PDIP partai pengcili, kok menghina pengcili. Terus kemudian hari ini saya melihat juga PDIP menghina Papua. Hal seperti itulah. Itu sebetulnya menurut saya ketolongannya sekretariat PDIP. Harusnya kalau ketua umumnya sering lepas kendali improvisasi pidato di luar teks, jangan disiarkan di publik. Kalau di internal mereka boleh lah, ini politik, politik itu adalah public perception, jadi persepsi publik, jadi sekarang mungkin para elit PDIP agak sulit untuk menjelaskan, membela diri, membela ketua umumnya terkait dengan bidatunya itu, makanya hati-hati, apalagi ini menjelang tahun politik, ini tidak hanya untuk PDIP, tapi untuk partai-partai yang lain, hati-hati membangun narasi. Sekali lagi, sahabat Indonesia, saya menghargai keteguhan sikap PDIP untuk teguh dalam ideologi partai, sehingga dia tidak mau bekerja sama dengan partai-partai yang berbahaya, yang pernah mempunyai rekam jejak, memporak-porandakan kebenekaan kita, partai yang mempunyai ideologi evanul muslimin yang membahayakan ideologi negara, saya setuju sekali. Sebetulnya keteguhan sikap seperti ini harusnya dimiliki oleh ketua umum partai, ini bukan sekedar partai yang pragmatis, mungkin ya, karena dia pengusaha, yang penting untung, siapapun yang didukung, koalisi dengan siapapun, yang penting calon saya menang. Karena ketua umum seperti ini tidak memikirkan jangka panjang kelangsungan demokrasi di Indonesia. Karena mungkin karena beliau sudah hampir 70 atau siapapun, 60 ke atas, kan tidak lama lagi ada di dunia, jadi setelah itu mereka tidak berpikir lagi. Nah itu, nanti suatu saat saya akan membedah juga genetika partai yang oligarki, yang partai yang penuh dengan aroma dinasti, nah suatu saat saya akan membahas itu. Dan saya akan terus memberikan pencerahan kepada masyarakat agar kita cermat memilih partai mana yang terbaik, yang bisa kita harapkan untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi Indonesia maju. Bukan hanya sekedar memberikan kemewaan kepada mereka semata, tapi harus fokus menyejahterakan rakyat dan membuat Indonesia jadi maju. Itu saja intensanya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan konstelasi politik dan koalisi partai-partai ini. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan mungkin tidak terlalu terstruktur dengan baik, tapi intinya saya ingin memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan rakyat harus berdaulat, harus pintar, cerdas memilih partai mana yang terbaik buat rakyat dan terbaik buat Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam Satu Indonesia, Salam Pancasila, Salam Budaya Nusantara. Saya Rudy Eskam. Terima kasih telah menonton!